Intro Saya lahir di Makassar Saya itu orang Jawa Saya berasal dari Jilasar Pahimas Berasal dari Yogyakarta Saya lahir di Makassar dari suku Bugis Yang gue tau darahnya padang Nggak pernah detil sih ceritanya Saya tidak pernah tau persis Saya nggak pernah Saya biasanya dipanggil si Ambon atau Baon gitu Saya sendiri punya perasaan interior tentang asal-usul saya Kadang-kadang merasa tidak nyaman untuk bercerita saya datang dari mana Waktu kecil ya, saya dipanggil onta Jawa, 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 Jawa Keok Pelik lo padang Yaudah, kalau protes dulu nggak senang pulang aja ke negeri asalmu Maksudkan Maksudkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direkturat Sejarah Dirjen Kebudayaan berkolaborasi dengan Historia.id menggelar pameran asal-usul orang Indonesia atau disingkat dengan istilah Asoy 2019. Pameran tersebut menampilkan hasil tes DNA yang mengungkap silsilah orang Indonesia. Proses pengetesan ini sendiri sudah dilakukan kepada 16 orang dengan beragam latar belakang sejak bulan Juli hingga akhir September tahun 2019. Selasa pagi, 15 Oktober 2019, Dirjen Sejarah Ibu Triana Bulandari berkesempatan memberikan sambutan kali pertama dalam acara pembukaan pameran menjelaskan. Perspektif dari pameran ini tidak hanya dari antropologi dan arkeologi, tapi juga dari sisi sejarah. Menurutnya, Indonesia memiliki hampir 700 macam bahasa serta 500 etnis. Tak lepas dari berjalannya proses sejarah terbentuknya Indonesia, keragaman inilah yang semestinya harus disyukuri. Menurutnya, pameran yang digelar sejak 15 Oktober hingga 10 November inilah yang menjadi salah satu ajang pembawa pengunjung menikmati keberagaman yang dipersatukan dalam keharmonisan. Etnis yang ada di Indonesia lebih dari 500 dan saya kira keberagaman ini pantut kita syukuri karena ini tidak lepas dari proses sejarah, berjalannya sejarah bangsa ini. Dan kali ini, Alhamdulillah, Bustodia.id dikerjasama dengan Direktur Reksejarah akan menyampaikan, memaparkan pameran ini dan sekaligus memberi jawaban tentang takdir bangsa Indonesia. Saya yakin kita ini tidak tahu, saya merasa orang Jawa. Tapi nanti kalau dites DNA-nya, mungkin ada campuran-campuran dari mana-mana ya. Alhamdulillah, ini mungkin yang akan menjadikan keberagaman, keharmonisan bangsa Indonesia dengan adanya pameran ini. Inisiasi ini merupakan buah pikir dari pemimpin redaksi Historia.id, Boni Triana, yang berkolaborasi dengan Kemendikbud. Boni bercerita, alasan utama dan mendasar diadakannya pameran Asoy 2019 yang berawal dari banyaknya stigma rasial yang semakin hari semakin terasa, terlebih saat kontestasi politik beberapa waktu kebelakang. Buruknya lagi, stigma ini digunakan sebagai senjata oleh kalangan tertentu. Sementara keberadaan sejarah yang seharusnya mampu meredam kekisruhan rasial tersebut belum cukup, mengingat sejarah dapat dengan mudah dipelitir. Oleh karenanya, butuh pengungkapan sejarah ilmiah untuk membuktikan hipotesa bahwa awal mula keberadaan masyarakat Indonesia dari beragam suku bangsa. Hingga akhirnya, didapatlah pengujian ilmiah melalui DNA. Kami merasa prihatin belakangan ini konstruksi sosial yang namanya rasialisme, diskriminasi itu menjadi stigma. Itu diciptakan untuk kepentingan tertentu dan 10 tahun belakangan ini kan kita menghadapi, kita seringkali merayakan pesta demokrasi, ada kontestasi politik. Dan ternyata di tengah jalan kita punya banyak soal dengan identitas. Dan itu kerap kali digunakan di dalam setiap perhelatan politik. Padahal takdir kita orang Indonesia ini beragam. Pendeguhan tentang agungnya keberagaman Indonesia dalam acara ini semakin terasa dengan dinyanyikannya lagu Indonesia Pusaka dan Rumah Kita oleh putra asli Papua, Edo Kondologin. Segala hal ikman dan anugerah yang kuasa Semuanya ku ada di sini Oh rumah kita Ada di mana? Usai persembahan lagu, acara dilanjutkan dengan Sambutan Dirjen Kebudayaan Bapak Hilmar Farid yang sekaligus dilanjutkan dengan pembukaan pameran secara resmi Dalam sambutannya, Bapak Hilmar Farid bercerita ketika pertama kali di sodori gagasan ini Pertanyaan paling dasar yang ia munculkan adalah Siapa sebenarnya orang asli Indonesia? Adakah orang yang benar-benar murni asli Indonesia? Saya sebetulnya ketika pertama kali di sodori gagasan ini mau bikin pameran tentang asal-usul orang Indonesia Pertanyaan yang paling dasar Karena ini di dalam perbicaraan kita sering sekali ada Kulusan asli, pendatang, dan seterusnya begitu ya Pertanyaan diskusi saya dengan Mas Bumi waktu itu yang memperadasahi pameran ini adalah ini Siapa sebenarnya orang asli Indonesia? Dan diskusinya itu masih akan mendalam sampai kita pada pertanyaan yang membelasakan apa memang ada orang yang asli Indonesia? Biar secara kultural, secara genetik Momen pembukaan pameran juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional yang dites DNA-nya Mereka adalah Hasto Cristanto, Budiman Sujat Miko, serta Chris Natali Tak hanya mereka Sejumlah tokoh lain seperti Najwa Shihab dan vokalis band Ariel Noah serta sinias Riri Riza juga diungkap asal-usulnya Bagaimanakah DNA mereka? Siapakah sebenarnya nenek moyangnya? Tak hanya itu, hasil tes DNA dari 16 sosok beragam latar belakang tersebut juga langsung dibawa ke laboratorium di Australia untuk diteliti secara mendala Pembukaan acara pameran bertajuk Asoy 2019 secara resmi ditandai dengan pemukulan gog Bapak Hilmar Farid turut mengundang semua tamu VVIP untuk ikut ke panggung saat momen ini Acara ini sendiri digelar tak tanggung-tanggung Historia.id dan Direkturat Sejarah Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menggandeng ilmuwan DNA terbaik di Indonesia yaitu Ibu Herawati Sudoyo Selanjutnya adalah momen yang paling ditunggu-tunggu yaitu sesi diskusi lebih mendalam dengan arah sumber pejabat balai pustaka bernama Hamid Basyaid dan ahli DNA terbaik Indonesia, Herawati Sudoyo Bodi Triana yang memimpin sesi ini memanggil satu persatu tokoh yang telah lebih dulu dites DNA-nya Pertama adalah Hasto Kristanto Hasil DNA menunjukkan bahwa ia memiliki nenek moyang campuran Timur Tengah dan sebagian Asia lainnya Hasto sendiri menyatakan tak begitu kaget mengingat keyakinannya dari dulu bahwa semua penduduk Indonesia termasuk dia tentunya tidak ada yang memiliki darah murni asli Nusantara Banyak yang mengatakan ini kaget, tetapi saya enggak Sejak awal saya meyakini bahwa Nusantara kita adalah kita temu dari berbagai ras, berbagai etnis, berbagai peradaban dunia sehingga kita enggak bisa mengatakan diri kita asli Ketika kagisah sakit saya enggak bisa mengatakan ini bagian Afrika yang sakit Otaknya bagian Middle East-nya misalnya Enggak bisa, karena semua sudah menyatu, melebur menjadi satu bangsa Sehingga inilah kita, inilah Indonesia Raya kita Justru dari ketika ini diungkapkan Saya mengatakan betapa mundurnya kalau kita masih mempersoalkan terkait dengan suku agama Bukankah 700 tahun yang lalu kita sudah menyelesaikan persoalan itu Ketika kita punya moto, bineka, tunggal ika, tanhana, dan mamang Selanjutnya adalah Grace Natali Ternyata ada yang cukup mengejutkan Ketua Umum PSI ini ternyata memiliki darah Afganistan Ia bercerita, sejak dulu kerap mendapatkan candaan yang cukup rasis karena disebut Jina Terlebih saat kontestasi politik beberapa waktu yang lalu Oleh karenanya, dengan terkuaknya hasil DNA ini Ia berharap ke depan, tak ada lagi pengkotak-kotakan keturunan Karena notabene, semua sama Tak ada yang murni Indonesia Kita, satu Indonesia Ya dari dulu, dari kecil sampai sekarang Kalau namanya beli-beli terkait dengan ras etnis Itu ya makanan sehari-hari Di Mekos apalagi, kalau udah kita bergerbak gitu kan Ujung-ujungnya kalau yang lawan gerbaknya udah gak bisa ngomong lagi Ya udah kurang aja kan dari asal kamu Afganistan Afganistan ternyata, salah dia Selanjutnya adalah Budiman Sujat Miko Politikus asli Cilacap Jawa Tengah ini memiliki darah timur tengah ternyata Khususnya Samaritan atau Palestina bagian utara Awalnya dia tak menyangka bahwa dalam dirinya mengalir darah perbatasan Eropa dan Asia Namun, Budiman baru sadar bahwasannya memang ia mengemari musik Timur Tengah dan Eropa Timur Ya, teka-teki mengapa dia menyukai musik yang bahkan awalnya tak kepikiran sama sekali Terjawab sudah Ternyata politisi Banteng Merah ini memang memiliki sebagian darah asal musik tersebut Kalau pertanyaannya itu terkejun tapi gak tahu terkejun juga Karena bener-bener saya suka makanan Timur Tengah Dan saya suka musik-musik Hasidik Musik-musik Juis Eropa Timur saya suka juga Musik-musik Juis Eropa Timur saya suka Berikutnya kita tiba pada hasil pemaparan tes DNA non-tokoh nasional Namanya adalah Solihin Ia sehari-hari memiliki mata pencarian sebagai penjual gorengan di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat Dari tes DNA yang sudah ia lakukan Ternyata pria asal pemalang Jawa Tengah itu memiliki garis keturunan Afganistan Ia kaget Karena sebelumnya sama sekali tak kepikiran Bahwa dalam dirinya mengalir darah selain darah Jawa Ketika melihat hasil tes DNA ancestral ini DNA leluhur gimana pendapat Pak Solihin? Ya saya juga kaget Pak Kok asalnya dari Afghanistan gitu loh Yang presentasinya besar gitu loh Kecil ya, Afghanistan ini ada disini Asian Dispersenya 12,68 Asia Timurnya yang besar Asia Timurnya ya Pak ya Besar, Afghanistan ada disini Jadi Pak Solihin mungkin engkongnya jual gorengan di Afghanistan sana Diskusi ini mengupas lebih detil Alasan-alasan mengapa banyak keturunan orang Indonesia Berasal dari Timur Tengah, Asia Timur, dan Afrika Kenapa kita kok beda satu sama lain Dari sudut Proporsi moyang itu loh Karena Moyang kita zaman dulu kan Beda-beda Itu kan satu kelompok Besar gitu Yang kemudian dia bermigrasi Migrasinya macam-macam Untuk sampai ke Kepulauan Nusantara Dia sudah melewati ratusan ribu tahun ya Karena ditemukan Homo Sapiens Atau kita sekarang itu 50 ribu tahun di Kepulauan Nusantara Di Borneo misalnya Di Australia Aboriginal Australia ya Jadi Dia kan berarti dari 150 ribu 100 ribu tahun Berjalan Mengembara Melewati lingkungan yang Berbeda Setelah diskusi selesai Acara berlanjut ke sesi penyerahan Kenang-kenangan Kepada para narasumber Dan para tamu VIP Penyerahan kenang-kenangan ini Diberikan langsung Oleh Direktur Sejarah Ibu Triana Wulandari Dengan selesainya sesi penyerahan Kenang-kenangan Selesai pula Rangkaian kegiatan Pembukaan Pameran Asal-usul Orang Indonesia Acara ini Kurang lebih Menegaskan Sebuah pesan Bahwa Siapapun itu Selama berkat TP Dan paspornya Indonesia Dia Adalah bagian dari Indonesia Tanpa Melihat ras Dan lain sebagainya Acara Ditutup Dengan penampilan Dari penyanyi muda Eva Celia Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih 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 Eva Celia Penampilannya Terima kasih Terima kasih